Intro Assalamualaikum anak-anak Kembali lagi dengan ibu Kita hari ini akan belajar tentang Pertumbuhan daur hidup nyamuk Nah pasti kalian sering melihat Nyamuk setiap hari Nah tahukah kalian Bahwa nyamuk itu berkembang biak Dengan bertelur Nah kemarin sudah kita pelajari Bahwa bertelur itu Biasa disebut dengan Ofipar Nah nyamuk Termasuk salah satu jenis serangga Nah nyamuk Sering sekali Hingat di genangan air Dimanapun berada Air yang menggenang Dapat menjadi serang nyamuk Nah pada beberapa jenis nyamuk Kikitannya dapat menimbulkan penyakit Seperti penyakit malaria Dan demam berdarah Nah tahukah kamu bagaimana Fase pertumbuhan nyamuk itu Nah mari kita simak Fase pertumbuhan nyamuk Yang pertama Yaitu nyamuk bertelur Nyamuk bertelur Di air Kemudian telur menetas Menjadi cintik-cintik Nah cintik-cintik Hidup dengan cara melayang di air Cintik-cintik mendapatkan Makanan di air Dan cintik-cintik terus bergerak-gerak Di air Nah kemudian cintik-cintik itu Tumbuh dan berubah Menjadi pupa Nah Fase pertumbuhan nyamuk Yang ketiga Adalah pupa Nah pupa Tidak bergerak Pupa dapat berpindah Karena dorongan gerakan air Selanjutnya Pupa Berubah Menjadi nyamuk Nah Menjadi nyamuk dewasa Nyamuk dewasa Terbang ke udara Dan Akan kembali lagi Ke air Untuk bertelur Nah Jadi Siklus hidup nyamuk itu Berawal dari telur Kemudian Menetas menjadi cintik-cintik Kemudian cintik-cintik Berubah menjadi pupa Dan pupa Berubah menjadi nyamuk Nah Nyamuk dewasa ini Kembali lagi Ke air Untuk bertelur Jadi Siklus hidup nyamuk Akan berputar Nah Jadi adik-adik Kita Harus Selalu Menjaga Kebersihan Dan Kesehatan Jangan lupa Untuk Semangat Belajar Dadah Adik-adik Adik-adik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!